Namo Buddhaya Di dalam latihan meditasi tentu masing-masing orang mengalami problem yang berbeda-beda tentu tidak gampang untuk menjadikan pikiran ini diam pada objek meditasi itu sendiri tetapi bagaimanapun jika kita ingin agar supaya pikiran kita tenang tentu mau tidak mau kita harus mengusahakan sebisa mungkin agar kita bisa fokus agar kita bisa konsentrasi maka menjadikan meditasi sebagai rutinitas di dalam keseharian tentu sangat penting karena pada dasarnya kalau kita biasakan meditasi itu sebagai rutinitas mungkin pagi 30 menit malam 30 menit atau kalau bisa pagi satu jam malam satu jam itu akan sangat membantu sekali paling tidak di saat awal kita bisa terbebas dari rasa sakit dari rasa kesemutan artinya kalau kita sudah terbiasa duduk maka ketika seiring dengan berjalannya waktu maka kita tidak akan menjumpai permasalahan dari rasa sakit yang ditimbulkan dari jasmani tetapi kembali kepada masing-masing individu kita masing-masing diri kita sendiri tidak terlepas dari seberapa sibuk kita semakin sibuk rutinitas kita sehari-hari tentu kesempatan kita untuk berlatih itu secara otomatis akan semakin minim tapi tentu ini juga kembali kepada diri kita masing-masing kalau kita menyadari begitu pentingnya pelatihan daripada pikiran tentu kita akan mengusahakan sebisa mungkin untuk bisa berlatih meditasi karena tidak ada cara yang bisa kita tempuh di luar daripada itu walaupun aktivitas-aktivitas sehari-hari dengan kita melatih mindfulness itu juga membantu tetapi pada titik tertentu kita tidak bisa hanya artinya sebatas memiliki mindfulness dalam keseharian tetapi kita harus tentu belajar untuk duduk belajar untuk memfokuskan pikiran kita pada salah satu dari 40 objek yang sudah diajarkan oleh guru junjungan kita Sang Buddha Gotama nah di dalam meditasi samatha itu sendiri ada yang namanya faktor-faktor ketenangan ini yang menjadi indikasi bahwa sejauh mana praktik meditasi kita memberikan hasil sering juga disebut sebagai faktor jana itu ada lima ada yang namanya witaka dan wicara dua faktor pertama adalah witaka dan wicara apa itu witaka dan wicara witaka itu adalah daya upaya atau usaha kita untuk berpegang pada objek artinya bagaimana agar supaya perhatian kita itu ada pada objek kalau tadi Bante sudah tuntun untuk mengambil objek anapanasati napas masuk napas keluar jadi bagaimana mengarahkan pikiran perhatian kita ada pada proses napas masuk napas keluar itu namanya witaka kemudian wicara yaitu daya usaha atau upaya kita untuk mempertahankan agar supaya pikiran itu tetap ada pada objek artinya kalau yang pertama tadi kita berusaha untuk memiliki perhatian sepenuhnya pada napas masuk dan napas keluar wicara ini mempertahankan jadi jikalau seandainya perhatian kita tidak lagi berada pada napas masuk napas keluar kita harus mengembalikan perhatian itu agar supaya ada pada napas masuk dan napas keluar jadi dua hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sangat membantu sangat membantu artinya apa kalau kedua hal ini tidak ada maka meditasi kita tanpa arah dan tujuan ini ini yang sering terjadi terkadang kita memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk meditasi tetapi tidak tahu bagaimana harus mengarahkan perhatian agar supaya bisa fokus agar supaya bisa konsentrasi terakhir pikirannya melamun mikir kesana kemari tidak karuan dan pada akhirnya waktu meditasi kita selesai habis jadi artinya semangat itu penting tetapi dia juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa disokong oleh perhatian penuh jadi perhatian yang kita sering sebut sebagai sati dan wiria semangat itu harus bersatu padu di dalam mencapai konsentrasi itu sendiri jadi demikian pula sebaliknya kalau hanya ada perhatian artinya perhatiannya cukup kuat tetapi semangatnya juga tidak cukup kuat ketika pikiran sudah bisa memegang objek artinya sudah bisa konsentrasi pada nafas masuk nafas keluar dan halus tahu halus dan kasarnya nafas itu dan anda sudah mencapai ketenangan disitu tetapi tidak cukup memiliki semangat anda akan tidur ketika pikiran sudah fokus cepat sekali tidur kenapa karena untuk bisa tidur itu membutuhkan kondisi pikiran yang tenang coba saja bapak ibu saudara-saudara sekalian kalau lagi gelisah mikir ini mikir itu anda akan sulit untuk bisa tidur tetapi ketika pikiran itu tenang kita akan cepat untuk tertidur jadi dalam praktik meditasi samata bawana ini ini juga menjadi kendala artinya ketika kekuatan semangat tidak cukup kuat kita akan tertidur jadi setiap kali mencapai ketenangan tidur setiap pikiran tenang tidur ketika waktu meditasi selesai bangun ini yang sering terjadi pada banyak meditator maka solusinya adalah kita mau tidak mau harus membangkitkan energi semangat itu lebih kuat lagi perhatian juga harus tetap mantap ini yang pada akhirnya nanti yang akan membawa kita pada pencapaian yang lebih tinggi namanya piti kalau sudah artinya witaka dan wicara itu tidak ada masalah lagi artinya kita bisa perhatian kita kuat memegang pada objek napas masuk dan napas keluar artinya pikiran sudah tidak lari dari objek lagi maka piti akan muncul disitu akan mampu mengatasi rasa ngantuk rasa ngantuk tidak akan muncul lagi kalau sudah muncul yang namanya piti pikiran yang tergiur girang ini yang akan menjadikan kita bisa lebih bertahan lama lagi untuk duduk meditasi karena pikiran kita sudah tergiur maka tidak heran kalau pikiran kita itu sudah tergiur tergiur itu duduk bisa lama bisa tahan lama kesemutan tidak akan terasa kemudian yang lebih tinggi lagi muncul yang namanya suka kalau ini muncul tingkat ketenangan daripada pikiran itu akan lebih dalam lagi dan sampilah pada faktor yang kelima namanya ekagata kemanunggalan pikiran dengan objek jadi pikiran itu sudah menyatu dengan objek artinya apa apapun yang muncul di luar daripada objek napas masuk dan napas keluar tidak akan mampu mengganggu tidak akan mampu mengecohkan pikiran sehingga dia terlepas daripada objek nah kalau faktor ya witaka wicara piti suka ekagata ini muncul ya inilah faktor-faktor pencapian daripada tingkat ketenangan jana pertama jadi bukan merupakan satu hal yang di luar dari kemampuan kita bapak ibu saudara-saudara sekalian untuk mencapai ketenangan ketenangan pikiran kalau kita secara kontinu secara terus-menerus melatih pikiran kita terlepas apapun kesibukan kita terlepas apapun kesibukan keruatan hidup di luar sana kita mau tidak mau harus melatih pikiran ini karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa membuat pikiran ini damai tentram tidak bisa dipungkiri juga bahwa faktor-faktor di luar daripada itu penting bapak ibu saudara-saudara sekalian ya materi kekayaan materi itu penting tetapi juga bukan segalanya terkadang dalam hidup ini kita sudah memiliki apa yang kita inginkan sudah memiliki apa yang menjadi cita-cita kita kekayaan materi sudah kita miliki terkadang apa yang menjadi harapan hidup kita kita sudah miliki tetapi kok masih tidak bahagia hidup ini tetapi kok masih tidak damai hidup ini artinya memang perlu kita itu untuk melihat ke dalam bahwa ada satu unsur yang terpenting yang tidak kalah pentingnya dari segalanya adalah batin itu sendiri kenapa demikian karena yang merasakan bahagia tidak bahagianya itu adalah batin ini bapak ibu saudara-saudara sekalian sama seperti yang sering saya katakan bahwa ketika kita duduk meditasi muncul kesemutan yang kesemutan itu jasmani kalau batin ini tidak goyah maka dia tidak akan terganggu dan dia tidak akan masalah dengan apa yang dialami oleh fisik jasmani kita itu artinya kita sudah mampu membedakan mana antara jasmani dan batin ini hal yang harus kita pahami di dalam latihan sehingga pada akhirnya kita menyadari begitu pentingnya sebuah latihan dalam hidup ini mumpung artinya kita itu masih kuat berjalan mumpung kita itu masih kuat duduk mumpung pendengaran kita juga masih bagus penglihatan kita juga masih bagus nanti kalau suruh duduk sedikit banti pinggang saya sakit banti saya tidak tahan duduk pegal ini artinya jarah usia tua itu sudah menggerogoti kita dan kita akan mengalami itu semua cepat atau lambat proses penuaan itu akan secara terus-menerus menggerogoti jasmani ini dan ketika artinya pada sampai puncaknya kita harus meninggalkan dunia ini nah ketika sudah sampai pada titik itu dan kita tidak siap artinya kita tidak membekali diri kita ya artinya hidup yang sudah kita jalani ini tidak bisa memberikan manfaat yang sebagaimana mestinya ini saya rasa penting untuk kita memiliki pemahaman tentang praktik itu sehingga pemahaman-pemahaman inilah yang akan menjadikan kita mampu untuk termotivasi ya karena memang tidak gampang sangat tidak gampang untuk melawan yang namanya rasa males sangat tidak gampang untuk melawan yang namanya rasa enggan ya di dalam apapun yang ingin kita lakukan dalam hidup kita jangankan ya untuk suruh meditasi terkadang kadang kita mau bangun dari tempat tidur saja itu bukan satu hal yang gampang kalau kita tidak memiliki satu motivasi yang baik dan semua orang mengalami itu dan itu bukan merupakan satu hal yang tidak bisa kita atasi kalau kita memiliki kemauan kemauan baik canda bukan kemauan yang artinya tidak baik selama kita memiliki yang namanya canda kemauan baik selama itu jalan terbuka lebar bagi kita untuk berhasil maka sang buddha menjadikan canda ini sebagai salah satu bagian daripada cara kita untuk mencapai hasil di dalam apapun yang ingin kita capai dalam hidup ini kita mungkin sering mendengar canda wiria cita wimangsa itu disebut sebagai idipada satu cara untuk menggapai hasil untuk memperoleh hasil memperoleh manfaat dalam segala hal yang ingin kita peroleh termasuk latihan itu sendiri jadi itu bapak ibu saudara-saudara sekalian apa yang bantai sampaikan ini mungkin singkat tetapi yang terpenting adalah bagaimana agar supaya sebisa mungkin kita bisa implementasikan dalam keseharian kita karena itu tadi bahwa latihan itu penting sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan batin itu sangat penting dan itu juga bukan merupakan satu hal yang bisa kita peroleh secara instan butuh proses butuh latihan disokong didukung juga oleh para mita kita ada orang yang latihannya sudah lama tapi sedikit hasilnya ada orang yang latihannya tidak begitu lama karena memiliki sokongan para mita mereka begitu cepat berkembangnya jadi menyadari akan hal ini kita mau tidak mau harus memulai kalau kita belum memulai kalau sudah memulai kita harus meningkatkan gimana caranya agar bisa lebih rutin agar bisa lebih kontinu ada yang mau ditanyakan ya silahkan terima kasih ada lima niwarana atau panca niwarana yang pertama kamacanda artinya nafsu-nafsu keinginan, yang kedua biapada, itikat yang tidak baik, ini didorong oleh dosa yaitu kebencian itu sendiri, kemudian tinamida, kemalesan dan kelambanan males, lamban, enggan, kemudian wici kica keraguan serta udak caku kuca kekhawatiran dan kecemasan, jadi inilah yang merintangi pikiran kita untuk berkembang untuk maju jikalau pikiran kita masih dicokoi oleh kelima hal ini akan sangat sulit sekali pikiran untuk berkembang, untuk maju maka inilah tugas penting daripada samata itu sendiri, untuk menjadikan kelima rintangan ini sirna nah ketika kita meditasi tiba-tiba salah satu dari lima ini muncul apa yang harus kita lakukan tentu yang pertama-tama kita, sati kita harus ada dulu, kalau tidak ada sati, ya emosi marah itu bisa membara, bisa menjadi-jadi jadi fungsi sati adalah mengetahui dengan adanya perhatian bahwa oh ini muncul marah muncul emosi sadari saja ketika itu muncul tetapi di satu sisi bagaimana agar supaya pikiran kita tadi tidak 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 lari tidak termakan oleh gejolak kemarahan itu sendiri bila perlu ketika kita sedang artinya meditasi menggunakan objek nafas kalau itu sulit sekali untuk mengendalikan kemarahan itu tarik nafas saja tarik nafas panjang sekali dua kali itu akan sangat membantu bahkan di dalam dokter itu juga sering itu ketika dia mau suntik pasien dan sebagainya atau pasiennya takut jarum dan sebagainya itu disuruh tarik nafas panjang itu untuk merilekskan just money dan batin artinya pikiran itu dibuat ya sebisa mungkin untuk lepas dari pengaruh kemarahan yang muncul dengan ya dialihkan pada nafas yang ditarik tadi secara tidak langsung ketika kita disuruh menarik nafas itu berarti perhatian kita itu ada pada nafas walaupun artinya tidak sepenuhnya konsentrasi tetapi ingat bahwa pikiran itu prosesnya proses kerjanya itu sangat cepat tetapi dia hanya mampu memegang satu objek pada saat yang bersamaan jadi bukan banyak pikiran cuma satu yang ada disitu hanya saja geraknya cepat jadi ketika kita tarik nafas panjang artinya pikiran kita sudah berada pada nafas tapi bisa jadi begitu cepat dia kembali kepada objek yang menjadikan dia marah jadi sekali kita tarik nafas belum bisa meredakan dua kali tiga kali ini saya akan sangat membantu jadi pikiran yang emosi kita tarik kembali agar supaya dia itu sebisa mungkin berdiam pada nafas masuk dan nafas keluar kita tidak boleh membiarkan dia selesai marah baru kita meditasi lah gimana kalau dia tidak selesai marahnya bisa bunuh orang nanti jadi kita harus mengatasi mengatasi kemarahan itu agar tidak menjadi-jadi dengan menyadari dengan membawa dia kepada nafas masuk dan nafas keluar intinya dia bisa emosi dia bisa marah karena dia tidak lagi berada pada objek nafas masuk dan nafas keluar jadi ini perbedaan antara orang yang terlatih dan tidak kalau orang yang terlatih dia tahu objek bisa menimbulkan kemarahan dia tahu maka dia secepat mungkin mengendalikan pikiran itu artinya kalau sudah terlatih kita bisa apa namanya mengendalikan pikiran itu sendiri sehingga dia tidak terjerumus ke dalam kemarahan itu sendiri ataupun faktor-faktor yang lain dari lima hal yang menjadi rintangan batin itu sendiri ya jelas ya baik ada lagi ini ya kita cukup lama juga ya bante tidak ngisi meditasi kemarin ya habis dari ausi pulang berapa hari di medan pergi ke Jakarta terus ke Lombok ya jadi baru balik hari Kamis yang lalu itu pun sampainya sudah 11 malam lewat ya dari Lombok pagi-pagi sampai medan ya sudah tengah malam ya jadi ini suasana juga sudah mau imlek ya semua juga pada sibuk ya tetapi itu tadi ya sesibuk apapun ya mari kita berusaha untuk meluangkan diri ya di rumah juga bisa ya meditasi itu ya artinya penting untuk kita lakukan justru dengan kita melatih batin ini ya kesibukan-kesibukan yang kita miliki itu tidak menjadikan kita stress ya tidak menjadikan kita apa namanya merasa jenuh dan sebagainya merasa ya bisa juga faktor-faktor artinya emosi dan sebagainya kalau lagi sibuk ya bisa aja karena terlalu sibuk ya menjadikan kita ya stress ya tetapi dengan kita terbiasa melatih pikiran kita ya kita menghadapi itu sebagai satu hal yang apa adanya sebagai satu hal yang lumrah ya artinya terbiasa dengan permasalahan dalam hidup ini ya itu bedanya orang yang memiliki pemahaman dan latihan jika dibanding dengan orang yang tidak sama sekali ketika ada masalah dalam hidup mereka tidak bisa survive dengan masalah itu kalau kita sudah terlatih ya memahami ya maka kita bisa legowo bisa menerima itu apa adanya bisa melepas artinya kita tidak terikat dengan kondisi yang menjadikan batin kita menerita yang susahkan itu kita sangat sulit untuk melepas keterikatan padahal kita tahu sesungguhnya terkadang ini yang menjadikan saya menderita tetapi kita tidak bisa melepaskan kemelekatan kita terhadap objek yang menjadikan kita menderita akhirnya ya kita menderita terus ya itu itu ya kalau tidak ada saya rasa ya kita sudah ya ada baik kalau tidak ada kita tutup ya handam maya